Halo teman-teman Halo teman-teman Hari ini kita belajar How to handle This complaint Atau bagaimana kita Menghadapi Ketika tamu Tidak mendapatkan Apa yang dia inginkan Atau tidak sesuai dengan ekspetasinya Sehingga dia Complain Sekarang kita akan belajar Step-stepnya Langkah-langkah apa saja Yang harus kita ambil Di saat tamu itu sudah complain Semua sih berharap Tamu yang datang ke kita itu Mendapatkan Apa atau sesuai yang dia inginkan Sehingga tidak menghasilkan Complain Tapi Ada beberapa waktu Atau beberapa saat Yang tamu itu Complain Jadi Disini kita harus belajar Langkah-langkah Apa yang harus kita ambil Oke teman-teman Guest complaint Yang sering kali terjadi Terjadi di saat tamu Merasa Dia tidak mendapatkan Sesuatu yang Tidak sesuai dengan Apa yang dia harapkan Jadi Kadang Dia berharap Datang ke restoran kita Makan makanan yang Wow Mewah Eh Dan dilihat di gambar Yang kita pajang Kayaknya Enak nih Kayaknya keren banget Akhirnya dia memesan itu Eh pas datang Tidak sesuai Mungkin Dari Tampilannya Atau rasanya Ya Nah Apabila tamu itu Udah complain Kita tidak cepat Mendakatinya Keluhan itu Bisa menjadi lebih besar Dan berdampak Ke semua hal Ya Apalagi kalau di hotel nih ya Biasanya tamu complain Kalau dia datang Contoh ACnya dia Nggak Dingin Kamarnya Itu biasanya Kita sebut dengan Merembet Itu kalau dia bangun Pagi itu Udah Berapa kali Engineering datang Benerin Benerin Eh Nggak bisa teman-teman ya Nah itu udah complain Nah kalau dia udah terganggu Itu bisa kemana-mana Bisa aja Didatang nanti Pas pagi ke restoran Makanannya yang harusnya enak Jadinya nggak enak Karena Jadi complain Ya Jadi Sebisa mungkin Complain itu kita Hadapi Ya Biar Dia Tidak berdampak Ke Hal-hal yang lain Oke Jadi Jadi Kenapa sih Harus kita belajar ini Kenapa sih Kita harus belajar How to handle Guest complain Ya Yang pertama Untuk memastikan Staff-staff kita Melakukan Step yang benar Dalam menghadapi Complain Atau dalam Handle complain Jadi Kalaupun saat itu Manager tidak ada Atau supervisor tidak ada Staff itu bisa langsung Menghadapi Menghandle Complain tersebut Yang kedua Untuk memastikan Guest complain Bisa kita hadapi Dan Bisa kita selesaikan Secara proper Dan yang terakhir Kegunaan kita belajar ini Untuk Masuk Untuk memastikan Tamunya itu Complainnya tidak lama Tidak berkepanjangan Dan Apa yang dibutuhkan Oleh tamu itu Bisa segera kita penuhi Ya Oke teman-teman Ini Step-step yang akan kita pelajari Yang pertamanya Adalah Listen Empathize Apologize Solve the problem Dan follow up Ya Jadi ini adalah Step-step yang Harus kita Lakukan Saat tamu itu Complain Ya Ada bermakanya Macam jenis Complain ya Di hotel Di bar Di restoran Atau Coffee shop Pokoknya setiap kali tamu Yang Setiap kali tamu Tidak mendapatkan Sesuai yang diharapkan Dia pasti complain Jadi Gimana sekarang Caranya kita untuk Menghadapi itu Oke Yang pertama Listen Atau Mendengarkan Ya Mendengarkan itu Bukan Sekedar dengar aja Jadi Dengarkan keluhan tamu tersebut Dengan jelas Jadi kita harus Benar-benar jelas Mendengarkannya Jangan Kalau perlu Sambil catat Apa yang menjadi Keluhan tamu tersebut Jangan pernah Menyelah Saat Tamu Menyampaikan keluhan Karena Itu bisa Membangkitkan Emosi tamu tersebut Jadi kalau tamu itu Lagi marah-marah Lagi marah-marah Mas ini kenapa Makanannya kayak gini Mas Kenapa sih Kamu Kamar saya begini Begini Dia ngomong Biarkan Dia ngomong terus Biarin Dia Selesaikan dulu Semua komplainannya Dia Kita dengarkan Dengan Sapsama Sambil kita catat Kalau dia udah selesai Baru kita mulai Ngobrol Karena Kalau disaat Dia lagi ngomong Terus kita Setelah Iya bu Karena gini Oh iya pak Karena begini Itu malah akan Membangkitkan Emosinya dia Yang ada Disitu malah Dia jadi tambah marah Dan Komplainnya Makin besar Dan bisa berlarut-larut Dan merempit ke hal-hal yang lain Jadi Berusaha untuk nahan diri Di saat mendengarkan Tamu komplain Ya Di saat tamu itu lagi komplain Kita tahan diri kita Untuk tidak menyela Tidak menyambung Omongannya dia Dengarin aja Dengar sampai selesai Terus Empathize Empathize ini Adalah merasakan Ya Rasakan apa yang tamu rasakan Ketika Menghadapi Keluhan tamu tersebut Jadi kita menempatkan diri kita Di posisi tamu Berikan ekspresi dan gestur Yang menandakan Kita Ikut mengalami Apa yang tamu alami Dengan demikian Akan membantu Meredakan emosi tamu tersebut Jadi Empathize ini Adalah Gimana kita menempatkan diri kita Ya Gestur tubuh kita Ekspresi wajah kita Jadi saat kita Face tamunya Saat kita hadapi tamunya Kita harus memberikan Ekspresi dan gestur Seakan-akan Kita juga ada dalam Masalah tersebut Seakan-akan kita ada Dalam Problem yang dihadapi Tamu tersebut Jadi kalau dia Komplain makanannya Dia komplain ruangannya Dia komplain apa Jadi Tempatkan Posisi kita Di tamu tersebut Ya Itu namanya kita Berempathize Kita ikut merasakan Apa yang dirasakan tamu Ya Apabila kita Sudah melakukan itu Teman-teman bisa melihat Ekspresi tamunya tersebut Dia akan Meredam emosinya Dan dia akan Yang pasti dia akan Cooling down Ya Jadi Kita harus belajar Merasakan Apa yang dirasakan oleh tamu Apologize Minta maaf Ya Minta maaf ini Enggak hanya sekedar Maaf ya bu Maaf ya pak Jadi Minta maaf Kepada tamu Atas apa kejadian Yang tidak sesuai Dengan Yang diharapkan Pastikan kepada tamu Bahwa Keluhan dia akan Segera ditangani Jadi Ehm Disini juga Kita belajar Gimana Caranya Meyakinkan tamu Jadi selain kata maaf Kita juga harus belajar Meyakinkan tamu Bahwa Apa yang dia Keluhkan Masalah yang dihadapi itu Pasti akan Terselesaikan Pasti akan Diter Apa ya Akan resolve Problem yang dihadapi Jadi disini Itu sebabnya Teman-teman juga Harus punya Product knowledge Dari Apa yang ada Di sekitar Teman-teman ya Baik itu dari Makanan Atau kalau dari Di hotel Atau kopi Di coffee shop Dari makanan Minuman Product knowledge Itu Jadi Saat kalian Face tamunya Yang ada masalah Kalian tahu Harus dibawa kemana Kalian tahu Apa yang harus Dilakukan Jadi Jangan sekedar Minta maaf Ya bu Saya panggil Manajernya ya Jadi kalau kita bisa Hadapi itu Hadapi Next Solve the problem Jadi Segera hubungi Tim yang terkait Dengan apa yang Tamu keluhkan Ikuti apa yang Tamu inginkan Apabila Perlu Berikan komplimen Ketamu sebagai Tanda minta maaf Nah jadi Ini ada kata Segera hubungi Tim terkait Jadi kita juga Dalam Resolve problem Tidak bisa Seenaknya Contoh Kalau kita pas lagi On duty Sedangkan kita Bagian Front office Atau FB Dan masalahnya Itu ada di AC Kita harus hubungin Engineeringnya Jadi biar Itu bisa Terselesaikan Jangan kita dengan Segera langsung Ah coba saya utak-atik Kalau mungkin Kita bisa Atau kita tahu Atau mungkin Di meeting room AC nya terlalu panas Kalau mungkin Kita bisa utak-atik Remote AC nya Dan bisa berjalan Dengan lancar Ya it's okay Tapi alangkah baiknya Kalau kita Memanggil tim yang terkait Tim yang benar-benar Ahli di bidangnya Jadi biar Karena kalau nanti Kita berspekulasi Malah jadi Lama Nah ini akan jadi Lebih Berantakan Jadinya Jadi Ikuti apa yang Diinginin tamu Apabila yang Dimintanya dia Emang kita Gak ada Gak bisa kita Ngasih Kita harus cari Solusi yang lain Apa yang bisa kita Kasih ke dia Untuk memenuhi Itu yang setidaknya Tidak jauh dari Kendala yang Dihadapi Mungkin kalau AC panas Kita bisa pindahin Kamar Mungkin kalau Di ruang meeting Mungkin kalau Proyektor nya Rusya kita bisa Ambil dari Proyektor yang lain Jadi banyak cara Sebenarnya untuk Resolve Problem itu Dan Kalau emang Dia udah Marahnya Besar Atau komplainnya Besar Kita juga bisa Ngasih dia Komplimen Cuman Komplimen ini adalah Senjata terakhir Sebenarnya Ketamu Karena kan Sebisa mungkin Kita ngeresolve Problem Tapi meminimalis Kos Karena kalau kita Ngasih komplimen Ada kos yang Dikeluarkan Jadi Teman-teman Sebisa mungkin Komplimen ini Kalau kita bisa Resolve lebih cepat Sebisa mungkin Komplimen ini Nggak dikasih Tapi Memang Kalau memang Dia udah Besar Komplimennya Ya Bila perlu Kita berikan Komplimen Kepada tamu Sebagai tanda Minta maaf Dan Komplimennya juga Itu bisa kita lihat Dari Seberapa besar Masalahnya Kalau masalahnya Cuman di restoran Nggak terlalu besar Mungkin kita bisa Nggak ngasih dia Komplimen buah Atau es krim Yang kosnya Lebih rendah Tapi kalau dia Masalahnya Sudah besar Meeting Atau apa Mungkin ya Kita bisa ngasih dia Komplimen kamar Tapi Sebisa mungkin Tidak ada Komplimen Komplimen ini Cuman Bila perlu Next Follow up Nah Ini adalah hal Yang paling penting Ya Follow up Setelah Setelah Komplimen itu terjadi Infokan ke tim Tentang keluhan tamu tersebut Agar supaya tidak terjadi lagi Kepada tamu yang lain Bisa juga dengan memberikan training kepada staff Tentang apa yang dikeluhkan oleh tamu Agar benar-benar bisa diantisipasi Ya Jadi Follow up ini Bisa dikatakan Jadikan pelajaran Jadi kalau tamu komplen ke kita Jangan kita simpan sendiri Jangan Setelah kita hadapin Udah Nanti udah selesai Ini harus di follow up Kelanjutannya itu seperti apa Jadi kita harus Info ke tim kita yang lain Info ke teman-teman kita yang lain Info ke manager kita Ataupun info ke tim yang terkait Hal tersebut Supaya Kalau ada tamu yang lain Datang Kejadian ini Tidak akan terulang lagi Ketamu yang lain Atau kalau tamu itu balik lagi Itu tak akan terjadi lagi Sama dia Karena kalau terjadi lagi Wah Itu udah Bisa malah besar itu Ya Jadi Bisa juga berikan training Jadi langsung Ketika itu Masalah itu terjadi Langsung berikan Langsung Setup training Untuk menghadapi masalah tersebut Jadi Biar kita bisa Antisipasi Jadi kalau udah ada Tanda-tanda Wah Sepertinya Bakalan komplain Seperti yang kemarin nih Antisipasinya apa Kita siapin A Atau B Atau C Jadi bisa terantisipasi Dengan baik Oke Teman-teman Jadi Konklusinya ya Dari training kita ini Menangani Keluhan tamu Adalah Salah satu tantangan Terbesar Bagi setiap Anggota staff Di hotel Cafe Restoran Coffee shop Atau Bidang F&B lainnya Atau hospitality Tanpa pelatihan Tanpa pelatihan Terkadang kita menjadi takut Atau menghindar Dari tamu yang mengeluh Nah ini sering Ini terjadi Ini takut Kabur Lari aja Duh Komplain nih Saya panggil Manager saya ajalah Saya panggil Supervisor saya ajalah Atau Manager on duty nya Mana ya Saya percari mereka Ajalah Padahal Kalau kita benar-benar Pelajari ini Apa yang kita pelajari tadi Kita bisa terapkan dengan baik Kita bisa Solve Jadi Dengan adanya Training ini Saya sih berharap Semua teman-teman Staffnya Atau manager Bisa menghadapi Dan menangani Keluhan tamu dengan baik Ya Jadi teman-teman Itulah step-step Yang harus kita pelajari Semoga setelah ini Teman-teman Kalau ada komplain Tidak ada lagi yang Takut Menghindar Ya Oke Mungkin training ini juga Kalau menurut teman-teman Ada yang belum lengkap Teman-teman bisa Tambahin aja Nanti di kolom komentar ya Nanti kita bahas juga Di kolom komentar ya Tapi sejauh ini So far Semoga teman-teman Terbantu dengan Training ini ya Dan bisa Diimplementasikan Dalam pekerjaan Teman-teman Tapi Sekali lagi Saya berharap sih Tidak terjadi komplain Di setiap tempat kerja Teman-teman Oke Terima kasih teman-teman Have a good day Have a nice day Kalau malam Have a good night So Thank you Kalau ada yang Pingin mendapatkan Presentasi ini Teman-teman bisa Contact saya Di nomor WA Nomor WA saya Ada di video sebelumnya ya Di akhir sesi Video saya sebelumnya itu Yang di Cara menghitung kos Ada nomor WA saya Di situ Atau bisa cari saya Di Instagram Billy Wanget Oke teman-teman Thank you See you See you selamat menikmati